Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Park Udah lama banget ya aku gak bikin video yang langsung kayak gini Karena beberapa video aku sebelumnya itu tentang bisnis juga Cuman gak langsung kayak gini ya Nah buat temen-temen yang udah nonton video aku makasih banyak Dan yang udah subscribe makasih banyak juga Oke langsung aja jadi di video hari ini aku mau share tentang gimana sih caranya memulai bisnis dari nol gitu Bisnis apapun aja gitu apapun itu terserah ya yang penting namanya bisnis gitu Nah disini aku mau share berdasarkan pengalaman aku Jadi yang aku share itu adalah pengalaman yang udah aku laluin Nah buat temen-temen yang pengen tau caranya tuh gimana sih Dan tipsnya tuh kayak gimana sih Langsung aja ke videonya Oke jadi tips yang pertama adalah kita sesuaikan dengan minat kita sendiri gitu Kalau misalkan nih contoh minat kita tuh lebih cenderung lebih suka otomotif nih ke arah otomotif gitu Jadi yaudah berarti kita coba jualan otomotif yang mengarah ke sana gitu Jadi kan maksudnya itu kenapa memilih yang harus ada minat dari kita sendiri Supaya gak menjadi beban gitu loh Kayak misalkan Kalau misalkan kita namanya juga kan Kita mau bisnis nih Kalau misalkan kita menganggap itu sebagai beban berat gitu Jadi kan ke kitanya juga capek Gak enjoy kayak gitu loh sih Lebih cenderung ke arah sana maksudnya Nah contoh lain kayak aku nih Aku kan suka kayak belanja online shop Kemudian kayak belanja barang-barang murah Tapi Apa sih Barangnya lumayan bagus gitu ya Gak murahan banget gitu Jadi kayak milih-milih di online shop gitu Nah kemudian aku jualan online juga gitu Cuman memang sistemnya itu gak langsung blek buka toko ya Enggak Jadi perlahan-lahan aja gitu Kita cari seller Kemudian ngambil barang dari seller sendiri Cuman kita postingnya misalkan di media sosial yang lain gitu Kalau aku Aku posting di media sosial yang aku punya sendiri Ada Instagram itu khusus untuk dagang Baju dan lain-lain Kalian bisa cek di description box Kemudian ada juga toko di Shopee Itu juga kalian bisa cek di description box ya Nah kemudian Intinya sih kayak gitu ya Jadi intinya jangan jadikan bisnis itu sebagai beban berat gitu Kemudian yang kedua adalah Susun bisnis kita sebaik mungkin gitu ya Jadi maksudnya itu Kita tuh harus punya planning Kedepannya bisnis kita tuh mau dibawa kemana Dan arahnya tuh kayak gimana gitu Kayak step by stepnya itu kita harus tahu gitu Kalau misalkan pertama kali buka Jangan stuck disana doang gitu Jadi kalau misalkan kita udah buka nih Kita harus pantau terus Perkembangannya kayak gimana Jadi kalau misalkan 6 bulan ke depan nih Kalau misalkan laku Contohnya ya Misalnya kayak jualan online shop gitu ya Aku pribadi Kalau misalkan nih Tahap pertama kan kita jualan biasa nih By WA Kemudian Facebook Kemudian Instagram juga ada Nah disana kita lihat nih Selama Aku sih biasanya 3 bulan, 6 bulan Kayak gitu ya ngeceknya Selama 3 bulan sampai 6 bulan Itu perkembangannya gimana Bagus gak, laku gak gitu Nah kemudian Kalau planning aku Setelah 6 bulan itu Kemudian aku Buka toko di Instagram terlebih dahulu gitu Aku punya Punya online shop di Instagram Namanya Ad Bapar Official Jadi kalian bisa cek di description box Nah itu memang gak langsung Kita buka sendiri ya Enggak Itu dari mulai followersnya Itu dari 10 orang Kemudian 20 orang Sekarang sih udah lumayan banyak ya Nah itu aku gak langsung Buka langsung kayak gitu Jadi aku liat dulu Pantau dulu Pertama kan jualannya itu Ke kerabat dulu Ke temen, ke keluarga gitu Kemudian Step selanjutnya Berkembang Kemudian berkembang Kemudian Setelah itu di Instagram Kemudian ada yang order Berarti kan Itu udah ada kemajuan Yang lumayan gitu ya Nah planning setelah aku buka Online shop di Instagram Kemudian aku buka toko lagi Di Shopee gitu Cuman kan agak bingung juga kan ya Kalau misalkan kita ngambil barangnya itu Kadang dari Shopee, Tokopedia Dan lain-lain Kok bisa buka toko di Shopee juga gitu Nah nanti aku bakalan bahas Di channel selanjutnya Jadi saktikan terus gitu ya Channel-channel yang bakalan aku share gitu Kemudian yang ketiga Itu adalah pelajari pasar terlebih dahulu Jadi maksudnya tuh kayak gini loh Sebelum kita membuka bisnis Atau sebelum kita membuka usaha Kita harus tau dulu Medannya gitu loh Aku kasih contoh aja langsung ya Misalkan nih Aku kan memang udah punya online shop gitu Nah aku memang gak langsung buka online shop Secara plak gitu Enggak dong Ada tahapannya tersendiri Pertama aku cari dulu nih Kira-kira ngambil barangnya dari mana ya gitu Terus yang kedua Nah kira-kira jualannya mau dimana nih Mau sistemnya kayak gimana Apakah mau buka lapak langsung gitu Langsung Kemudian apakah mau online shop Atau misalkan mau kayak gimana gitu Sebenernya sih masing-masing konsep berbeda-beda ya Terus kemudian yang ketiga Nah kita mau jualannya ke siapa dulu nih Target-targetnya gitu Apakah saudara dulu temen Atau misalkan kerabat Terus atau misalkan kalangannya Kalangan remaja kah Atau misalkan orang tua kah Atau misalkan kakek nenek kah Dan lain-lain gitu Itu sih kayak semacam Mempelajari yang kayak gitunya dulu dong Jadi kalau misalkan kita udah langsung terjun ke bisnis tersebut Biar gak pelangga plongo banget gitu Biar punya dasarnya lah Punya basicnya gitu Seenggaknya ya Kayak gitu sih sebenernya Dan yang keempat adalah Tentukan produk yang bakalan kita jual Atau misalkan tentukan produk yang bakalan kita jadikan bisnis gitu Nah jadi contoh lagi nih Aku langsung aja contoh ke pengalaman aku sendiri gitu Nah kalau misalkan kita udah tau nih produk targetnya apa sih yang bakalan kita jual Atau misalkan targetnya apa sih yang bakalan kita bisniskan Kita langsung aja gitu loh Maksudnya kita telusuri Oh ini kayak gini nih kayak gini nih Atau misalkan kita mau pake produk ini Atau misalkan kita mau jual produk ini Gimana laku gak sih gitu Terus lakunya tuh di kalangan yang mana Presentasenya misalnya laku di remaja Apakah di orang tua Apakah yang lain Kayak gitu sih Sebenernya konsepnya Kayak yang tadi juga gitu Dan yang kelima adalah Kita harus bisa meningkatkan kemampuan kita terus menerus gitu Jadi maksudnya disini Kita tuh harus mengupgrade kemampuan kita terus menerus gitu Misalkan nih Ada Promosi contoh ya Misalkan aku online shop nih Ada promosi Yang bisa meningkatkan penjualan gitu Nah kita harus update juga gitu Terus atau misalkan nih Ada diskon Dengan cara gini-gini Biasanya kan kalau misalkan di online shop Itu ada Kayak semacam mau nambah diskon Kemudian ada Hari Misalnya 6 April Bulan 6 Tanggal 6 Itu misalkan ada Diskon besar-besaran Misalkan ya Kalau misalkan di online shop Di Shopee Contohnya kayak gitu Nah kita juga harus update Oh tanggal sekian bakalan ada diskon nih Kita coba perbaharui di online shop kita gitu Supaya kan penjualannya bisa lebih naik gitu Kayak gitu sih Lebih ke upgrade Kayak Misalnya di Instagram Kalau misalkan online shop tuh ada pengaturannya Ada settingnya Atau misalkan ada setting terbaru Atau apa Kita harus upgrade ke arah sana Jadi jangan sampai ketinggalan Mengenai promosi-promosi untuk jualan kita Itu contohnya ya Kalau misalkan upgrade kemampuan Di bisnis aku ya Itu online shop gitu Dan Dan kemudian yang terakhir Kita harus selalu evaluasi Kenapa selalu evaluasi? Karena kita harus tahu perkembangan bisnis kita Dari mulai buka Kemudian sedang berjalan Atau misalkan Untuk ke depannya kayak gimana gitu Karena kenapa? Karena evaluasi itu sangat penting banget ya Untuk mengetahui perkembangan Apakah bisnis yang kita lakukan itu tumbuh Atau misalkan bisnis yang kita lakukan itu rugi gitu Makanya Kalau misalkan kita melakukan usaha atau bisnis Itu harus ada perincian pencatatannya Dari mulai buka awal Kemudian sedang berjalan gitu Dan kemudian harus ada Semua catatannya itu harus ada gitu Kayak pemasukan, pengeluaran Kemudian keuntungan dan lain-lain gitu Itu pentingnya evaluasi Jadi kita bisa lihat Kalau misalkan bisnis kita berjalan gak sih? Bisnis kita tumbuh gak sih? Kita bisa lihat di pencatatan evaluasi gitu Oke semuanya Jadi itu adalah video dari aku Sharing dari aku Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua Dan makasih banyak yang udah nonton video aku Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.